Yuk subscribe, dukung dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasi sebagai pengingat. Jadi, jangan lupa ya, subscribe! Ini adalah perhitungan nilai sesuai apakah juga termasuk dalam kategori penipuan, di mana seandainya bilang insyaallah diizinkan. Ini kembali kepada Orf, dilihat. Secara umum, kira-kira diperbolehkan enggak? Kalau diperbolehkan, maka enggak apa-apa. Misalnya ada pemerintah, ya enggak apa-apa, silahkan pakai. Waktu istirahat kan, waktu istirahat. Kecuali misalnya waktu bekerja. Istirahatnya Antum waktu kerja sibuk WA sendiri aja gitu kan. Mungkin sang bosnya pengen negur enggak enak. Tapi yaudahlah gitu kan, yaudahlah gitu. Itu hati-hati. Antum sibuk dengan urusan sendiri, itu termasuk gis. Termasuk misalnya nge-print apa untuk sendiri. Kalau misalnya secara Orf itu tidak diperbolehkan, misalnya Antum nge-print. Nge-printnya berapa? Nge-print 500 lembar. Wah itu kebangetan gitu ya. Tapi nge-print dua halaman, tiga halaman. Secara Orf diketahui dan diperbolehkan, maka enggak ada masalah. Ini lihat nanti orfnya. Apalagi kalau misalnya izin. Bos saya, apa namanya, izin. Bisa enggak nge-print? Saya ada tugas. Ada 30 halaman. Oh ya, udah pakai aja. Yaudah, enggak ada masalah. Bos saya ada tugas bikin buku. Seribu lembar. Pakai aja. Pakai aja-nya berat banget. Seperti itu, jangan. Jadi ala kuliahan tadi. Antum tahu itu bukan milik Antum. Antum tahu misalnya itu memang disediakan sebagai fasilitas untuk pegawai di kantor agar mereka nyaman. Ya, maka itu boleh. Tapi kalau misalnya itu private, misalnya sudah diprotek. Oh, Antum cari gimana membongkar. Udah dikunci sama tetangga nih. Antum tahu triknya bisa membongkar passwordnya. Wah, dapet lumayan gratis. Atau misalnya, dia enggak tahu cara kuncinya. Hati-hati, ini punya tetangga. Wih, ada wifi nongol. Lumayan. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi sampai bikin penguat. Misalnya nembak ke sana gitu kan. Diperkuat. Ada alatnya tuh. Ini enggak boleh gitu ya. diperkuat. selamat menikmati